Kasus tewasnya seorang gadis remaja penjual gorengan keliling, Nia Kurnia Sari, 18, diruda paksa dan dibunuh membuat heboh warga di Padang Pariyaman. Belakangan beredar isu jika pelaku pembunuhan telah ditangkap. Namun kabar tersebut langsung dibantah oleh polisi. Kapolres Padang Pariyaman, AKBP Ahmad Faisal Amir menegaskan pihaknya sampai saat ini masih belum menangkap atau menahan terduga pelaku pembunuhan Nia Kurnia Sari. Hingga Senin pagi 9 September 2024 kata Faisal Amir, Satres Krimpolres Padang Pariyaman, masih melakukan penyelidikan, termasuk juga meminta keterangan keluarga korban dan sejumlah saksi tersebut. Pernyataan ini, disampaikan Faisal Amir, menyusul beredarnya informasi di media sosial dengan narasi bahwa pelaku pembunuhan sudah ditangkap. Kita mengimbau masyarakat, netizen agar tidak menyebarkan informasi yang belum pasti terkait pelaku pembunuhan. Masyarakat diharap bersabar menunggu rilis resmi dari kepolisian, kata Faisal Amir, Senin 9 September 2024. Faisal Amir mengatakan polisi masih melakukan proses penyelidikan untuk mengungkap misteri kematian Nia Kurnia Sari, terus dilakukan. Alat-alat bukti sudah kami kantongi dan juga keterangan para saksi sudah kami ambil. Namun saya berharap bagi siapapun jangan memberikan informasi yang tidak jelas sumbernya terkait kasus ini, ujar Faisal Amir. Lebih baik tunggu informasi resmi dari kami atau pihak berwenang lainnya terkait kasus ini, katanya. Diketahui, jasad Nia Kurnia Sari ditemukan dalam kondisi terkubur tanpa busana di area perkebunan daerah Korong Pasar Surau, Negeri Guguak, Kecamatan 211, Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman. Lokasi temuan ini hanya berjarak sekitar 500 meter dari rumah kediaman korban. Setelah dicari, sejumlah barang bukti seperti sendal, payung, pakaian milik korban ditemukan. Saat ini, jenazah korban berada di RS Bayangkara Padang untuk diotopsi.